Intro Santo Jean Gabriel Perboir, Martir pertama di Wuhan, China Dia adalah misionaris pertama di China yang dikanonisasi karena mati sebagai martir di sebuah salib di Wuhan, dan kota yang terkenal santero dunia karena telah menjadi pusat pandemi virus corona. Orang kudus itu bernama Jean Gabriel Perboir, dia adalah imam misionaris Vincent Sien dari Perancis. Perboir menjadi korban pengkhianatan oleh salah seorang katekumennya demi uang. Setelah ditangkap, Perboir diikat dengan rantai dan disiksa. Tubuhnya diikatkan pada sebuah salib kayu sebelum dia akhirnya dicekik sampai mati. Itu terjadi di Wuhan di tahun 1840. Anthony Clark, seorang guru besar sejarah Tiongkok, menghabiskan waktu di Wuhan untuk meneliti kehidupan Perboir dan Santo Francisco Regis Klet. Nama yang disebutkan terakhir juga seorang imam Vincent Sien dari abad ke-19 yang juga mati sebagai martir di Wuhan. Setelah penelitian itu, Anthony Clark kemudian bersaksi bahwa para martir Wuhan adalah para perantara dua yang sangat cocok bagi mereka yang sedang menderita COVID-19. Kok bisa ya? Menurut Clark, Santo Perboir dan Santo Klet sama-sama dibunuh dengan cara dicekik. Mereka sebenarnya dibuat mati perlahan-lahan karena tidak bisa bernafas. Cara mati seperti inilah yang dalam kacamata iman membuat para martir itu bisa menjadi pendoa bagi penderita COVID-19 yang juga mengalami kesulitan dalam hal bernafas. Klerk lalu mengisahkan bagaimana pater Perboir disiksa dan dianiaya. Siksaan dan pengeniayaan terhadap Perboir terus dilakukan. Orang-orang memukulnya di punggung bagian bawah. Dia disiksa berlutut di atas pecahan kaca. Perboir tentu tahu penderitaan yang dialaminya adalah penderitaan fisik. Mengalami penderitaan dalam cara seperti ini akan menjadi penghiburan rohani yang baik bagi mereka yang sekarang sedang menderita karena virus corona. Oh iya, satu hal penting yang banyak orang tidak atau belum mengetahuinya. Wuhan yang terkenal karena menjadi tempat asal mula menyebarnya virus corona, dulunya adalah pos terdepan bagi para misionaris katolik. Para misionaris itu datang dari berbagai daerah dan negara di Eropa dan kemudian mendirikan rumah sakit katolik di kota itu. Di halaman rumah sakit pusat Wuhan, tempat penipulit pertama adanya virus corona, Dr. Li Wenliang meninggal, berdiri sebuah patung misionaris Italia bernama Monsignor Estacchius Janoli. Tidak banyak orang yang tahu atau menyadari adanya patung itu, sampai sebuah foto oleh Chris Berkeley, koresponden New York Times, beredar luas. Di bawah patung Janoli terdapat sebuah pelakat dengan tulisan dalam bahasa Cina dan Inggris. Monsignor Estacchius Janoli dari Italia adalah usku pertama gereja katolik Roma di Hubei Timur. Di tahun 1886, ia mengundang suster-suster karitas Kanosian ke Wuhan untuk memberikan pelayanan sosial. Suster-suster itu kemudian mendirikan rumah sakit katolik Hankou pada tahun 1880. Inilah peletak dasar bagi pengembangan rumah sakit nomor 2 Wuhan tahun 1955 dan kemudian rumah sakit pusat Wuhan tahun 1999. Fasilitas pelayanan virus corona lainnya yang tidak jauh dari situ adalah rumah sakit Wuhan, Jin Yintan. Di rumah sakit ini, kita juga dapat melacak akarnya kembali ke rumah sakit penyakit menular yang didirikan oleh misionaris Francis Kan pada tahun 1926. Dan itu adalah rumah sakit katolik Memorial Pastor May di Hankou. Nama rumah sakit ini diambil dari nama Pastor Pascales Angelicus Meloto 1864-1923. Dia adalah seorang biarawan misionaris Francis Kan dari Italia yang juga mati sebagai martir di Wuhan. Pastor May juga memiliki nama Cina yakni Pastor May Jancun. Dia diculik untuk tebusan dan kemudian ditembak di perut dengan peluru beracun di tahun 1923. Saya senang mati demi orang Tionghoa, kata imam misionaris itu ketika kematian datang menjemputnya. Kita juga bisa baca di website Ordo Francis Kan ketika Pastor May mengatakan, Saya tinggal di Tiongkok untuk orang Cina dan sekarang saya senang mati untuk mereka. Rumah sakit katolik Memorial May Hankou dikelola oleh suster-suster Francis Kan pengajaran Kristiani. Karya mereka berlangsung sampai masa di mana semua misionaris diusir keluar dari Cina di tahun 1952 setelah revolusi komunis Tiongkok. Komunitas Katolik Wuhan mengalami penderitaan hebat selama era Mao dan revolusi kebudayaan. Selama masa ini, komunitas Katolik menyembunyikan salib Santo Perboir dan Santo Klet demi melindungi mereka. Orang-orang Katolik melakukan ini sebagai penghormatan akan pengabdian besar yang sudah mereka berikan kepada gereja Katolik dan umat Katolik di Cina, bahkan sampai mati sebagai martir itu. Anthony Clark menambahkan, Ketika berada di sana, saya mengunjungi seminari di mana terdapat salib kedua misionaris Vincentian itu diletakkan. Umat Katolik Wuhan memiliki devosi yang besar pada Ekaristi dan misionaris Vincentian. Mereka sangat menghormati Santo Perboir dan Santo Klet. Keduanya rela menumpahkan darat mereka di tanah di kota itu. Banyak misionaris yang diutus ke Cina pada abad ke-19, dan mereka sadar bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan pernah kembali ke tanah asalnya. Tentang hal ini, Santo Perboir menuliskan suasana hatinya dalam sebuah surat selama perjalanannya ke Cina. Saya tidak tahu apa yang menanti saya di jalan yang terbuka di hadapan saya. Tetapi tanpa ragu saya yakin bahwa itu adalah salib yang merupakan makanan harian para misionaris. Apa yang bisa kita harapkan untuk menjadi lebih baik selain berkhotbah tentang Tuhan yang disalibkan? Jasad Perboir akhirnya dipindahkan ke rumah Induk Vincentian di Paris. Saat ini, makamnya terletak di kapel di samping gereja yang sama, di mana tubuh Santo Vincent de Paul yang tidak rusak itu diletakkan. Santo Perboir dibiatifikasi pada tahun 1889 oleh Paus Leo ke-13. Anthony Clark menulis katanya, Santa Trescia dari Lisieux memiliki devosi khusus kepada Perboir dan menyimpan kartu suci yang didedikasikan kepadanya dalam buku doa pribadinya. Dalam upacara kanonisasi Perboir di tahun 1996, Santo Yohanes Paulus ke-2 berkata, Di sepanjang jalan di mana Perboir dikirim, dia menemukan salib Kristus. Dengan mengimitasi Tuhan Yesus dalam hidupnya sehari-hari, dengan kerendahan hati dan kelembutan, Perboir sepenuhnya mengidentifikasi diri dengannya, dengan Tuhan sendiri. Melalui penyiksaan dan hukuman kejam, di mana dia mereproduksi sengsara Yesus dalam cara yang sungguh-sungguh mirip, Perboir akhirnya mati di kayu salib, seperti Tuhan yang dia layani. Sementara itu, Santo Yohanes Paulus II mengkanonisasi Santo Franciscus Regis Klet, rekan satu kongregasi Perboir pada bulan Oktober tahun 2000. Bersamaan dengan itu juga dikanonisasi 33 misionaris lainnya, termasuk juga 87 umat Katolik Cina yang gugur sebagai martir di bawah dinasti Qing tahun 1644 sampai 1911. Associated Press pernah melaporkan bahwa dalam sebuah wawancara dengan jaringan televisi yang dikelola pemerintah Cina, Michael Fu Thieshan, seorang uskup gereja yang dibentuk pemerintah Cina, yakni Asosiasi Patriotik Katolik Cina, menyebutkan kanonisasi itu sebagai penghinaan publik. Uskup Patriotik pertama yang diangkat pada tahun 1958 dan taat pada pemerintah komunis Cina juga berasal dari Wuhan. Dong Guangqing yang meninggal pada tahun 2007 adalah Presiden Asosiasi Katolik Patriotik Wuhan dan Wakil Presiden Komite Administrasi Nasional Gereja Katolik Cina. Anthony Clark juga melaporkan bahwa saat ini umat Katolik di Wuhan memiliki devosi yang kuat kepada Santo Franciscus dan Sakramentobat. Lebih lanjut, Clark melaporkan bahwa tidak jarang umat Katolik di Wuhan tampak dalam antrian yang panjang menuju bilik pengakuan dosa, mengakukan dosa-dosa mereka kepada Tuhan dan memohon pengampunan darinya melalui absolusi para pastor. Para pastor itu adalah yang paling setia pada ajaran autentik gereja dan ini adalah saksi yang sungguh-sungguh indah. Jarang sekali menemukan gereja tanpa patung Santo Franciscus. Terkadang juga kita melihat umat Katolik berdevosi kepada Santo Vincenius de Paolo. Iman Katolik di sana sangat kuat dan bahkan berkembang terutama selama masa penganiayan. Berikut adalah doa yang pernah diucapkan Santo Jean Gabriel Perboer. Oh Yesus, juru selamat ilahiku. Ubahlah diriku menjadi seperti dirimu. Semoga tanganku menjadi tangan Yesus. Semoga lidahku menjadi lidah Yesus. Anugerahkanlah agar setiap bagian dalam tubuhku hanya untuk melayani dan memuliakan engkau. Hal terpenting bagiku adalah ubahlah jiwaku dan semua kekuatannya agar ingatanku, kemauanku, dan perasaanku menjadi ingatan, kehendak, dan perasaan Yesus. Aku memohon kepadamu agar menghancurkan segala hal dalam diriku yang tidak menyerupainmu. Anugerahkanlah kepadaku agar dapat hidup tetapi di dalam dan demi engkau. Dan agar aku bisa mengatakannya dengan jujur dalam ucapan Santo Paulus. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aamiin. Tidak. 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 Tidak.